Intro 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 Aduh, gak kena lagi Aduh, gak kena lagi Uhhh hampir Holy shit man gue sama sekali gak bisa buat mendeketin bagian depan soalnya bagian depan itu terlalu beresiko buat ngelawan Shikurama ini gue otomatis harus nyerang bagian belakangnya aduh ninja ini apaan sih? ganggu aja magickamu langsung juga langsung juga langsung juga gila akibabun awos oke bentar ya guys, gue bakalan lebih fokus disini gila sih ini bener-bener levelnya udah jauh berbeda daripada kurama yang tadi ya dia juga sering gitu loh, sering menggunakan teknik melee jadi sangat mematikan memang aduh dia kenapa diem doang ya, kesempatan nice, gue gak tau kenapa ya, entah kenapa QV nya cuma diem doang tadi oke, gue entah kenapa tadi di bagian akhir kalian lihat sendiri si kuramanya tuh belum merdiam dan sama sekali gak gerak ya jadi itu mungkin adalah sebuah bug yang ada di game ini gue gak tau kenapa ya, tiba-tiba aja kayak gitu sama sekali gak bisa gerak gitu tapi ya, finally kita berhasil mengalahkan kurama cakra, cakra kurama oke lanjut lagi guys solo mission b ranking dan tinggal 1,2,3,4 tinggal 4 pertarungan lagi sebelum kita masuk ke dalam ranking A ya jadi oke kita akan langsung aja masuk ke Giyuki showdown di mana ini sebelumnya kita berhasil ya eh, sebelumnya tuh gue lupa berhasil atau enggak ya di misi yang ranking C di mana kita maulang Giyuki kayaknya berhasil ya kayaknya gue berhasil ngalahin Giyuki yang gak berhasil itu gue ngalahin Sukaku ya soalnya Sukaku memiliki pertahanan yang sangat tinggi jadi gue gagal dalam mengalahkannya emang bener-bener didesain untuk pertarungan multiplayer oke ini gue suka banget dengan lokasinya lokasinya sangat sesuai untuk pertarungan boss battle ya kalau di hidden hidden itu apa sunagakure? wah udah gue gak mungkin menang kalau lawan Giyuki kayak gini oke bentar gue bakalan lebih serius jadi gue gak akan kebanyakan ngomong dulu guys iya iya yya iya 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 AURU iya Aduh salah Terima kasih telah menonton! 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 Aduh lagi-lagi dengan luar ini Seperti biasa kalau darahnya udah sampai 50%an gitu Dia bakalan lebih sering menggunakan pertahanan kayak gini Lagi lho, belum juga diserang Aduh Dia memang pengecut banget Sumpah Sukaku ini bener-bener pengecut banget Aduh, enggak, 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 enggak bisa Gue enggak bisa menang kalau cuma sendirian ya Kalian harus bener-bener ngeroyok si Sukaku Soalnya dia bener-bener ngabis-ngabisin waktu ya Kalian bener-bener kehabisan waktu kalau ngelawan si Sukaku sendirian Tidak bisa, enggak bisa guys Kalian enggak bisa deketin Sayangnya disini enggak bisa, enggak bisa pilihan langsung Quit gitu Kalau gue udah enggak mungkin bisa ngelawan si Sukaku sendirian Tuh, sama sekali enggak berkurang guys Sudah gue Chidori dari jarak sedeket itu lho padahal Tuh kan, enggak berkurang Percuma Udah, udah Udah percuma kita ngabis-ngabisin waktu Disini ya Udah misinya bakalan gagal Jadi seperti yang kalian lihat sendiri ya Berkali-kali gue bilang bahwa Sukaku merupakan monster paling susah di game ini Kenapa Bukan karena attack-nya Gue bilang bukan karena attack-nya Tapi dia Apa ya Terlalu pengecut gitu loh Dia terlalu pengecut untuk bertarung Jadinya ya gini Jadi dia bertahan-bertahan terus Sampai waktunya habis dan Seperti yang kalian lihat gue gagal dalam Menyelesaikan misi kali ini Karena kesalahan sih Eh bukan kesalahan sih Ya karena sukaku ini Emang terlalu susah Bukti lawan